Saya mendengar cerama salah satu syekh yang cukup terkenal di dunia. Dia mengatakan, hukumnya bid'ah jika mengadakan amalan-amalan tertentu di bulan Rajab. Ada riwayat-riwayat tentang bulan Rajab, memang betul itu adalah palsu, tidak benar, ketapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah ingin bertanya. Saya mendengar cerama salah satu syekh yang cukup terkenal di dunia. Dia mengatakan, tidak ada hadis sahih, hasan, bahkan do'if sekalipun yang menerangkan tentang keutamaan bulan Rajab. Maka, hukumnya bid'ah jika mengadakan amalan-amalan tertentu di bulan Rajab. Benarkah demikian, Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang alim di sifati alim. Kalau orang alim tentu dia akan tahu. Kalau sunan Rajab. Jadi begini loh ya. Orang alim sejati ulama-ulama kita. Mereka menjelaskan bahwa Ada memang hadis-hadis tentang Rajab yang palsu. Mereka orang alim beneran. Sehingga mereka menghimbau umat jangan terpesona dengan riwayat-riwayat palsu tentang Rajab. Tapi bukan berarti bulan Rajab. Bukan bulan mulia. Karena dia salah satu dari bulan haram. Dan bukan berarti kita tidak boleh beramal baik di bulan Rajab. Jadi ulama kita seperti Ibn Hajar. Hafidh Ibn Hajar al-Aqqolani. Beliau membuat satu buku itu untuk memangkas orang yang melakukan amalan-amalan di bulan Rajab yang tidak ada sandarannya. Bukan berarti tidak bulan Rajab bukan bulan untuk beribadah. Sampai suatu ketika ada seorang sahabat bertanya, ada seorang bertanya kepada sahabat Nabi, disitu ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ansaumi yaumi Rajab. Tentang buasa bulan Rajab. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang menjawab. Beliau melihat Nabi Muhammad, Melihat bahasanya Nabi itu melakukan Yasumu. Nabi itu Yasumu di bulan Rajab. Begitu banyak yang puasa di bulan Rajab, hampir tidak pernah berbuka. Wa yuftiru. Yasumu hatta lanaku hatta nakula la yuftir wa yuftiru hatta nakula la yusum. Jadi tentang buas, tentang bulan Rajab, Nabi pernah memperhatikan puasa di bulan Rajab sampai hampir semuanya. Sampai kami mengatakan, Nabi kayaknya tidak buka di bulan Rajab. Utuh puasanya. Seolah-olah begitu. Tapi suatu ketika Nabi pernah tidak puasa di bulan Rajab, hampir tidak puasa semuanya. Itu apa maknanya? Bulan itu bulan perlu berhatikan cuma semua amalan yang dilakukan oleh Nabi, kemudian ditinggalkan itu menunjukkan bahwa itu bukan sebuah kewajiban. Tapi tetap makna kemuliaannya ada. Selama ini kesunahan-kesunahan yang selama ini kita sebut, itu ada beberapa martabat. Pertama Nabi menyebutkan dan Nabi mengamalkannya. Kemudian Nabi meninggalkannya. Maka itu namanya sunnah. Nabi memerintahkannya, Nabi tapi tidak mewajibkannya. Menghimbau saja. Dengan pahala-pahala adalah sunnah. Bukan berarti Nabi pernah mengamalkan, kemudian tidak mengamalkan. Seperti dikatakan sepenggulang, oh sunnahnya adalah di saat kita. Sunnahnya adalah kita sesaat mengamalkan, sunnah tidak mengamalkan. Jadi Nabi pernah melakukan sesuatu, kemudian meninggalkannya. Menunjukkan kalau itu adalah bukan sebuah kewajiban. Tapi tetap dalam kesunahannya selaki Nabi tidak pernah melarangnya. Kemudian Nabi juga pernah berpuasa bulan sya'ban itu full. Bulan sya'ban itu full dalam hadis. Kalau tadi barusan hadis, Imam Muslim meriwajitkannya. Muslim meriwajitkannya. Kata yang tidak ada hadis, suhaib bagaimana? Imam Muslim meriwajitkan tentang Sayyidina Abbas yang bercerita bahwa Sayyidina Nabi itu adalah aku melihat Nabi berpuasa hampir tidak buka di bulan Rojab. Karena itu pertanyaan tentang spesial bulan Rojab. Sepertinya zaman itu sudah ada heboh tentang Rojab-Rojab. Sebab juga mungkin apakah menurut orang Arab dulu disakralkan atau bagaimana, sehingga banyak amalan-amalan palsu, sehingga perlu dipangkas yang palsu, sehingga yang benar tetap dianggap benar. Seperti itu. Sampai bulan sya'ban sendiri, Nabi sangat banyak puasa. Apa sabda Nabi dikitab, kenapa kok? Aku tidak melihatmu berpuasa, melebih daripada puasa bulan sya'ban. Ini syahrun, yahfulun nasu, anhu, ini bulan yang, ini bulan yang orang pada melupakan sya'ban. Itu karena apa? Ada di antara Rojab dan Ramadan. Jadi orang sibuk di bulan Rojab dengan kekiatan kebaikan, sama bulan Ramadan sampai lupa bulan sya'ban. Maka aku puasa bulan sya'ban. Ini isyarat kalau orang paham, loh memang di Rojab ada apa? Kan begitu. Kalau begitu, kalau Nabi kan cuma mengatakan, perlu kita mendukung sya'ban gitu saja. Tapi Nabi menyebut juga pasannya, sya'ban ini adalah satu bulan yang jatuh antara Rojab dan Ramadan. Rojab dan Ramadan menunjukkan bulan. Ramadan, orang sibuk dengan ibadah. Rojab, ada apa kira-kira? Ia sibuk dengan ibadah. Kalau Anda ingin memangkas riwayat palsu tentang keutamaan 1, 2, 3, dan sebagainya, itu sah, tapi jangan katakan Rojab tidak punya kelebihan. Ini kan Anda berlebihan dong. Kalau tanya orang alim, saya pun mengintip ilmunya ulama kok. Kalau beliau orang alim, tentu kan mendengar bahasa-bahasa semacam ini. Bahkan Ibn Hajar sendiri waktu mengatakan bahwasannya tidak ada riwayat yang soheha, itu dari hal yang disebutkannya. Bukan semuanya. Jadi cerita, hal hadis-hadis yang disebutkan tidak ada yang soheh. Hadis apa itu? Hadis tentang sholat ini, sholat itu. Bukan beliau menafikan semua hadis. Bagaimana? Muslim. Riwayat Muslim. Seperti itu. Jadi jangan. Kalau Anda ingin puasa bulan rojab, puasalah. Bahasa kami khususnya ibu-ibu yang punya hutang banyak itu. Beresin dulu hutangnya dan sebagainya. Kemudian rambu-rambu besar bahwasannya. Semua amalan yang boleh dilakukan di luar rojab, boleh dilakukan di bulan rojab. Rambu-rambu berikutnya. Ada riwayat-riwayat tentang bulan rojab, yang memang betul itu adalah palsu, tidak benar, akan tapi ingat, tidak semuanya. Ada riwayat-riwayat soheh yang ada tentang bulan rojab. Sehingga itulah yang difaham oleh ulama empat. Empat hap tentang kesunnahan untuk puasa rojab. Tentang kesunnahan untuk puasa rojab. Ada pun nanti amalan ini satu, dua, dan sebagainya. Masalah itu berbeda tentang bagaimana hukum sholat ra'ib, tentang sholat apa, sholat itu adalah, ini adalah babnya beda. Makanya tolonglah, kalau memang ingin menafikan amaliyah-amaliyah yang tidak benar, cukup itu saja. Jangan dipangkas rojab. Sehingga Ibn Hajar Al-Haitami mengatakan menukil. Bahasanya ada orang, kalau ada ulama yang masih mengatakan, bahasanya bulan rojab tidak boleh berpuasa, maka perlu ditakjir dia. Serem lagi, ditakjir dia. Dihukum dia. Ong puasa, ong hari boleh berpuasa, kok jadi tidak boleh? Seperti itu. Wallah alam, siapa yang dimaksud orang alim tersebut? Kalau seandainya orang alim ada tetangga kami, atau orang di kota kami, ada negeri ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atau mungkin yang menukil pertanyaan ini salah. Mungkin maksudnya begini, banyak riwayat palsu. Tidak ada yang benar dari riwayat ini, kayak Ibn Hajar mengatakan ini. Mungkin seperti itu. Cuma yang menukil pertanyaan jadi tidak benar. Tapi kalau ada yang mengatakan, tidak benar, amalan tidak boleh. Walaupun sampai bid'ah dan sebagainya, ini sudah berlebihan. Rambu-rambunya tidak jelas. Semoga Allah mengampuni semuanya. Mohon maaf, Jika tidak sesuai dengan ustad tersebut, berarti yang salah yang bertanya. Insyaallah. Mohon maaf, Wanda'a selalu. Wallah Alам Yusuf. Selamat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Selilai Nabi Muhammad. Allahumma sali alaih wa ala alih wa sahab. Terima kasih.